Timnas U19 akhirnya TSI di Korea Selatan. Publik sepak bola tanah air dibuat bertanya-tanya. Bagaimana kelanjutan Timnas Indonesia U19 dengan TSI dan gaya pelatihan Sinteyong? Konflik sempat terjadi antara PSSI dan Sinteyong. Ancaman pemencatan Sinteyong sempat meluncur ke permukaan. Sebelum terjadi pertemuan resmi antara Sinteyong dan PSSI, pertemuan virtual dilakukan antara Sinteyong dan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Pada pertemuan daring tersebut akhirnya didapatkan sebuah kesepakatan. Dan update terbaru, Timnas Indonesia U19 akhirnya TSI di Korea. Pelati Timnas Indonesia Sinteyong telah membuat road map menuju piala dunia U20 2021. Sinteyong tetap bersikeras membawa Timnas Indonesia U19 menggelar pemusatan latihan atau TSI di Korea Selatan. Alasannya mencari lawan yang kualitasnya di atas Timnas Indonesia akan sulit mengingat kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia belum menurun. Sementara di Korea, ada klub-klub yang bisa diajak latih tanding dengan Tim Garuda Muda. Kualitasnya pun di atas Timnas Indonesia U19. Sebab menurut Sinteyong, lawan tanding yang lebih kuat adalah satu-satunya jalan untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia U19. Dan rencananya, Supriyadi dan kawan-kawan akan berangkat ke Korea Selatan pada tanggal 13 Juli mendatang. Yap, sepertinya saatnya Timnas Indonesia U19 untuk naik level. Baik dari pola latihan, kualitas latihan, lawan tanding latihan, sarana latihan, dan juga hasil dari latihan resmi menuju piala Asia maupun piala dunia U20 2021. Well, bagaimana komentar Anda? Terima kasih sudah menyimak. Keep healthy and stay positive. Hasta la vista. Terima kasih sudah menonton!